Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang getaran dan gelombang Di bab getaran gelombang ini kompetensi dasarnya untuk KD 3.11 menganalisis konsep getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem mendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan Lalu yang KD 4.11 menyajikan hasil percobaan tentang getaran gelombang dan bunyi Nah peta konsepnya disini getaran dan gelombang itu dibagi jadi dua materi utama yaitu materinya tentang getaran dan juga gelombang Getaran dan gelombang ini punya besaran utama yaitu ada amplitude, periode, dan juga frekuensi Gelombang ini berdasarkan arah rambatnya dibagi jadi dua ada yang gelombang longitudinal, ada juga gelombang transversal Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi Contoh gelombang transversal adalah gelombang cahaya Nah gelombang bunyi ini dibagi jadi tiga ada yang bunyi infrasonik, ada audiosonik, dan ada ultrasonik Nah ultrasonik ini membuat kita mengetahui bahwa ada yang namanya sistem sonar Sistem sonar ini dimanfaatkan untuk pembuatan alat-alat yang bisa membantu kehidupan manusia Di bab getaran dan gelombang kita akan dibagi jadi dua pertemuan Di pertemuan pertama ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama siswa dapat mencermati fenomena getaran pada bandul ayunan, gelombang pada tali, serta bunyi dari berbagai sumber bunyi Lalu tujuan keduanya siswa dapat melakukan percobaan untuk mengukur periode dan frekuensi getaran bandul ayunan Yang ketiga siswa dapat menyajikan hasil percobaan dalam bentuk video Lalu sub materi bahasan di pertemuan kali ini yaitu getaran dan juga gelombang Jadi kita akan bahas materi tentang getaran dan gelombang dulu di materi hari ini Langsung aja ke getaran Nah getaran ini adalah gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik kesetimbangan Nah misalnya disini ada bandul ya, bandul itu kan tali terus dikasih gantungan Nah kalau misalnya kita tali yang dikasih gantungan ini misalnya bola, bolanya kita tarik nih ke sini Kita tarik terus kita lepas, lepas, nah dia bakalan goyang gitu kan ya sampai akhirnya jadi kecil terus berhenti Nah gerak bolak-balik terhadap titik kesetimbangannya itu yaitu O itu namanya getaran Nah disini kalau misalnya tadi kita berikan simpangan ke A Satu getaran itu adalah ketika dari A sampai balik lagi ke A Nah jadi kalau dari A kita lepas, dia kan bakal ke O, ke B, ke O lagi, ke A lagi Terus, nah itu namanya satu getaran Jadi satu getaran adalah dari dia sampai ke dia lagi Disini ada penjelasannya, dari A ke O itu cuma 1 per 4 getaran Jadi kan gerakannya ada 4 Dari A ke O, 1 Dari O ke B, 2 Dari B ke O, 3 Dari O ke A, 4 Jadi satu getaran ada 4 gerakan Jadi kalau cuma satu gerakan doang berarti 1 dari 4 getaran atau 1 per 4 Makanya dari A ke O disini 1 per 4 getaran Karena dia 1 dari harusnya 4 getaran 4 gerakan maaf Kemudian dari A ke O ke B ini berarti setengah atau 2 per 4 Karena ada 2 gerakan Jadi 2 dari 4, 2 per 4 itu kan diperkecil jadi 1 per 2 Lalu dari A ke O ke B ke O itu ada 3 gerakan kan 1, 2, 3 Ada 3 gerakan jadi 3 per 4 A O B O itu 3 per 4 getaran Kalau dari A ke O ke B ke O ke A lagi Ada berapa getaran? Coba kita hitung ya 1, 2, 3, 4 Ada 4 berarti 4 per 4 4 per 4 adalah 1 getaran Paham? Paham ya? Nah besaran pada getaran itu ada amplitude Amplitudo ini singkatannya A Dia adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan Tadi kalau kita dari bulat di titik O ini kita tarik ke A Ini simpangan yang paling jauh Karena nanti setelah dilepas simpangannya akan makin kecil Nah simpangan yang paling jauh ini namanya amplitude Lalu ada periode Simbolnya adalah T besar, T kapital Ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran Jadi tadi dari A sampai ke A lagi waktunya butuh berapa detik Itu namanya periode Lalu ada frekuensi Banyak getaran dalam 1 detik Jadi misalnya kita pasang stopwatch 1 detik Berapa banyak getaran yang bisa dilakukan? Apa satu getaran? Atau 3 per 4? Atau setengah? Atau 1 per 4? Dan seterusnya Nah untuk persamaannya disini untuk mendapatkan periode Karena dia adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran Melakukan satu getaran Jadi dia adalah waktu seluruhnya dibagi banyaknya getaran Jadi waktu seluruhnya dibagi banyak getaran Misalnya dalam waktu 10 detik menghasilkan 10 getaran Nah berarti satu getarannya berapa detik? Gitu Coba nanti ada contoh ya Frekuensi ini sebaliknya Jadi kalau periode adalah waktu dibagi banyak getaran Kalau frekuensi banyak getaran dibagi waktu Karena satu detik Satu detik berapa banyak getarannya? Jadi berapa getaran per detik frekuensi itu Kemudian bisa kita buat deh rumusnya Kalau T sama dengan Periode sama dengan waktu per N Waktu per gelombang Kalau frekuensi adalah gelombang per waktu Jadi ini kan kebalikan ya Maka periode adalah satu per frekuensi Jadi kalau frekuensi adalah satu per periode Jadi bisa kita pakai rumus ini Atau pakai rumus ini Tergantung nanti yang diketahui apa Untuk keterangannya disini T besar itu periode Satuannya detik atau sekon T kecil adalah waktu Satuannya sekon juga Tapi kalau T kecil ini Waktu keseluruhan N ini jumlah getaran Tidak usah pakai satuan Fnya adalah frekuensi Satuannya per sekon atau Haze Karena yang menemukan frekuensi adalah Haze Bacanya Haze Bukan Hertz Tapi Haze Contoh soal Sebuah bandul diberi simpangan Hingga bergerak bolak-balik Atau bergetar Bantul Kok bantul sih? Bandul ya? Maaf Bandul itu melakukan Sepuluh getaran Dalam waktu lima sekon Berapakah periode Dan frekuensi Getaran bandul tersebut? Pertama kita tulis dulu Diketahui Diketahui disini Simpangan bergerak Balak-balik Bandul itu Bandul Sepuluh getaran Berarti Nnya adalah Sepuluh Dalam waktu lima detik Berarti T Kecilnya Lima detik Yang ditanya Periode dan frekuensi Berarti ditanya T besar Dan F Frekuensinya Jawab Pertama kita cari Periode dulu Karena yang diminta Periode dulu T besar Sama dengan T per N Kenapa pakai rumus ini? Karena adanya T kecil sama N Jadi kita tidak bisa pakai Satu per F Tadi kan rumus T Periode itu Juga ada satu per F kan? Tapi karena yang diketahui Waktu dan juga Getarannya Pakai rumus ini Nah berapa waktunya? Waktunya adalah Lima detik Berapa banyak getarannya? Sepuluh Berarti Masukin aja angkanya Lima per sepuluh Lima bagi sepuluh Bisa diperkecil kan? Atau bisa juga langsung Dijadikan Lima bagi sepuluh Berarti 0,5 Ya Lima bagi sepuluh Berarti 0,5 Detik Nah kemudian Cari frekuensinya Kalau untuk cari frekuensi Kalau kita sudah dapat Periode Kita bisa langsung Hitung begini Oh enggak Ini pakai ini dulu Maaf Jadi frekuensi Di sini kita bisa pakai Dua rumus ya Bisa pakai N per T Kita pakai Yang ada di ketahui ini N per T N nya adalah Sepuluh T nya lima Jadi Sepuluh per lima Sepuluh bagi lima adalah Dua Berarti dua Heis Bisa juga pakai rumus F sama dengan Satu per periode Periodenya kita sudah dapat Tadi 0,5 Jadi Satu per 0,5 Satu bagi 0,5 Sama kayak Sepuluh bagi lima Jadi Sama dengan Dua Heis Jadi sama kan Mau pakai rumus yang bawah Atau yang atas Hasilnya sama-sama Dua Heis Gitu Selanjutnya Gelombang Nah kalau getaran Tadi adalah gerak Bolak-balik Terhadap Ketik setimbangan Kalau gelombang Adalah getaran Yang merambat Jadi gelombang ini Season 2 nya getaran Dia adalah getaran Yang merambat Nah berdasarkan Arah rambat Dan arah getarnya Gelombang ini Dibagi jadi dua Tadi kita sudah Ada di Peta konsep ya Nah itu ada getaran Gelombang Maaf Gelombang transversal Dan gelombang Longitudinal Kalau gelombang Transversal ini Arah rambat Dan arah getarnya Itu saling tegak lurus Kalau gelombang Longitudinal Arah rambat Dan arah getarnya Sejajar Oke Nah disini Gambarnya Untuk gelombang Transversal Dia itu Arah getarannya Ke atas Dan ke bawah Bergetarnya Ke atas Dan ke bawah Tapi bergeraknya Kesamping Sedangkan Kalau gelombang Longitudinal Maaf ini gelombang Transversal Ini longitudinal Gelombang longitudinal Ini Baik dia Arah rambatnya Ataupun arah getarnya Itu sama-sama Kesamping Tapi disini Dibentuk ada Rapatan Ada renggangan Kalau di gelombang Transversal Ada puncak Ada lembah Ada bukit Ada lembah Nah Selanjutnya Kalau berdasarkan Medium rambatnya Disini Gelombang itu Dibagi Jadi Gelombang Mekanik Dan gelombang Elektromagnetik Kalau gelombang Mekanik ini Gelombang yang Memerlukan Medium perambatan Seperti bunyi Kalau gelombang Elektromagnetik Ini tidak Memerlukan Medium perambatan Seperti cahaya Nah untuk Besaran-besaran Yang ada Di gelombang ini Disini Kalau di gelombang Longitudinal Ada rapatan Ada renggangan Satu gelombang Adalah Satu rapatan Dan satu Renggangan Ini setengah Satu rapatan Dan satu Renggangan Jadi ini Satu gelombang Nah ini Setengah Ini nih Jadi ini Sama ini Jadi setengah Kemudian Ini Setengah juga Jadi kalau Cuma rapatan Itu setengah Kalau cuma Renggangan Itu setengah Jadi rapatan Satu Dan renggangan Satu Itu baru Satu gelombang Lalu di Longitudinal Kalau di Transversal Satu Gelombang Adalah Satu Bukit Satu Lembah Jadi Satu Bukit Dan Satu Lembah Itu adalah Satu Gelombang Kalau misalnya Gelombangnya Cuma dari Sini Dari titik Awal Sampai Ke puncak Itu berarti Seperempat Gelombang Jadi ini Seperempat 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 Baru jadi Satu Jadi Dibagi Jadi Empat Titik Ya Seperti Itu Nah Terus Kalau tadi Di getaran Ada Periode Amplitudo Dan juga Frekuensi Di Gelombang Pun Juga Sama Disini Untuk Amplitudonya Simpangan Terjauh Jadi Ini adalah Simpangan Terjauh Ini Simpangan Terjauh Kemudian Ada Satu Gelombang Tadi kan Ini Lalu Disini Juga Punya Lembah Bagian Bagian Itu Ada Lembah Ada Puncak Ada rapatan Ada Renggangan Itu yang Membedakan Panjang Satu Gelombang Untuk Gelombang Longitudinal Adalah Satu Rapatan Satu Renggangan Kalau Untuk Gelombang Transversal Satu Bukit Satu Lembah Oke Kemudian Ada Ada Lambda Nah Kita Langsung Aja Ke Besaran Sini Nah Ada Amplitudo Tadi Sama Ada Frekuensi Ada Periode Dan Ada Lambda Ini Bacanya Lambda Ini adalah Panjang Gelombang Panjang Satu Siklus Gelombang Satu Siklus Gelombang Yang Tadi Satu Bukit Satu Lembah Atau Satu Rapatan Satu Renggangan Lalu Ada Cepat Rambat Gelombang Simbolnya V Disini Adalah Jarak Tempuh Gelombang Setiap Satuan Waktu Rumusnya Adalah V Sama Dengan Lambda F V Cepat Rambat Lambda Panjang Gelombang Satuannya Meter Atau Sentimeter Frekuensi Satuannya His Jadi Kalau Misalnya Kita Pakainya Bukan Frekuensi Pakainya Periode Maka Jadi Rumusnya V Sama Dengan Lambda Per Periode Karena Frekuensi Sama Dengan Satu Per Periode Jadi Bisa Diganti Rumusnya Jadi Ini Jadi Rumusnya Ada Dua Contoh Soal Sebuah Gelombang Memiliki Frekuensi 3 He Jika Gelombang Itu 10 cm Berapakah Cepat Rambat Gelombang Tersebut Tulis Dulu Diketahui Frekuensi Berarti F 3 He Kemudian Gelombang Itu 10 cm Panjang Satu Gelombang Jika Satu Gelombang Itu 10 cm Berapa Cepat Rambat Gelombang Tersebut Panjang Gelombang 10 cm Berarti Kita Tinggal Cari V V Sama Dengan Lambda Kali F Lambda Itu Adalah 10 F 3 Jadi 10 Kali 3 Adalah 30 cm Per Sekon Ini Boleh Pake cm Boleh Diubah Jadi Meter Tergantung Soalnya Kalau Dalam Bentuk Si Tidak Masalah Seperti Ini Tapi Kalau Dalam Bentuk PG Disesuaikan Dengan Pilihan Gandanya Nah Kemudian Untuk Mendapatkan Panjang Gelombang Ini Panjang Satu Gelombang Misalnya Diketahui Dua Gelombang Panjangnya Adalah 50 cm Berarti Kalau Satu Gelombang Tinggal Dibagi Aja Kalau Dua Gelombang 50 cm Berarti Satu Gelombang Adalah 50 Bagi 2 Jadi 25 cm Gitu Ya Oke Jadi Ini Hasilnya Kalau Diubah Jadi Meter 30 Dibagi 100 Karena Dari cm Ke Meter Dibagi 100 Sekon Tetap 30 Bagi 100 Nol Bisa Dicoret Jadi Tinggal 3 Per 10 3 Per 10 Itu Sama Dengan 0,3 Meter Per Sekon Seperti Itu Jadi Itu Dia Materi Kita Hari Ini Tentang Getaran Dan Gelombang Masih Ada Nanti Lanjutannya Di Bab Getaran Gelombang Ini Semoga Ilmu Kita Bermanfaat Tetap Semangat Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh